Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Allahumma salli ala sayyidina bin amat wa ala alhamad Kama salli ta'ala ibrahim wa ala ibrahim Allahumma rinal haqqa haqqa warzukna tiba'ah Wa rinal batila batila warzukna tiba'ah Sahabat rumah sakit ibu dan anak al-islam Yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Hari ini kita sudah meninjak kepada hari keempat sahum kita Dan insyaallah kita akan menyaksikan terbenamnya Hari keempat dan menuju malam hari kelima Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Selalu menjaga keistikomahan kita Memberikan kita nikmat berupa keistikomahan Agar kita mampu beribah dan menyefektifkan Bulan Ramadan kita dengan baik Sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari hadis Rasulullah sallallahu sallam Gufirullahumatapadda manilagamdi Kita mendapatkan pengampunan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan akan lahir kembali Seperti bayi yang baru lahir Sahabat rumah sakit ibu dan anak al-islam Kemarin kita sudah membahas mengenai Tauhid asma'u sifat Dimana kita mempelajari ketika seseorang mencintai sesuatu Maka seseorang itu akan mengetahui Sifat dan karakteristik dari apa yang dicintainya Menamati maupun menahil Ketika kita sayang sama motor kita misalnya Kita cinta sama motor kita Kita tahu Kapan motor kita butuh bensin Kapan motor kita butuh diservis Kapan motor kita butuh dicuci Kalau motor kita agak Ngededet sedikit Kita tahu apa yang menjadi kesulitannya Apa yang menjadi kerusakannya Itu saking sayangnya kita ke motor kita Apalagi ini Sayangnya kita Dengan zat yang menciptakan kita Ini adalah ahal asma'ul husna Allah subhanahu wa ta'ala Malau al-quran Malau al-hadis Menyampaikan kepada kita Ada 69 nama Yang bisa kita gunakan untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dimana ketika kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan dekat dengan kita Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala dekat sama kita Maka permintaan-permintaan kita Doa-doa kita akan dihijabah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya itu Tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga akan meridui kita Ridau ini yang kita butuhkan Agar kita kemudian mampu Untuk Masuk ke dalam jannat Allah Masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Baik Sahabat rumah sakit ibu dan anak Di dalam bukunya Al-Aqa'id al-Islamiyah Syekh Syed Saddiq membagi Al-Asma'ul Husna itu Kedalam beberapa klasifikasi Pada kesempatan kultum kali ini Saya akan membaca klasifikasi yang dibuat oleh Atau disusun oleh para ulama Yang kemudian dituliskan oleh Syed Saddiq Di dalam bukunya Al-Aqa'id al-Islamiyah Dari 99 nama tersebut Maka para ulama membagi nama-nama tersebut Kedalam beberapa klasifikasi Yang pertama adalah nama-nama yang berhubungan dengan Zat Allah itu sendiri Nama-nama yang berhubungan dengan Zat Allah itu sendiri Contoh ada Al-Wahid Ada Al-Had Ada Al-Haq Ada Al-Qudus Dan yang lain-lain Klasifikasi yang kedua Adalah nama-nama yang berhubungan dengan penciptaan Di sini ada Al-Khaliq Al-Bariq Al-Musawwir Nama-nama yang terkait dengan penciptaan Yang ketiga adalah nama-nama Allah Yang berkaitan dengan rasifat dan cinta Dan kasih sayang Selain Lafas Rab Ar-Rahman atau Ar-Rahim Di sana ada Ar-Ra'uf Ada Al-Walud Ada Al-Latif Ada Al-Halim Ada Al-Afu Dan banyak lagi yang lain Yang keempat kemudian Nama-nama yang berhubungan dengan keagungan Dan kemuliaan Allah Contohnya ada Al-Azim Al-Aziz Dan yang lain-lain Kemudian nama-nama yang berhubungan dengan ilmu Allah Ini ada Al-Azim Ada Al-Hakim Ada Al-Sami Ada Al-Khagir Dan yang lain Kemudian yang keenam adalah nama-nama yang berhubungan dengan kekuasaan Allah Dan pengaturannya terhadap segala sesuatu Contoh Al-Qadir Maha Kuasa Al-Wakil Maha Mengurusi Yang ketujuh adalah Ada nama-nama lain Yang tidak disebutkan dengan tegas dalam Al-Quran Al-Karim Akan tetapi diambil dari perbuatan atau sifat-sifat Allah Yang tercantum di dalam Al-Quran Contoh Al-Qabit Maha Pencabut Al-Balsit Maha Memuaskan Al-Rafi Maha Mengangkat Al-Muiz Maha Pemberi Kemuliaan Al-Muiz Maha Pemberi Kehinaan Dan yang lain Melalui ketujuh dikasih ini Nantinya kita akan mempelajari Al-Asma'ul Husna ini Harapan kita Selesai bulan Ramadan ini Kita sudah tuntas mempelajari Al-Asma'ul Husna Tidak hanya itu Kita juga akan mempelajari Al-Ismi Allah Esm'illah Al-Azim Nama-남allahu yang azim Yang ketika kita membaca doa dengan Esm'illah Al-Azim ini Dengan nama-namallahu yang agung ini Maka Allah SWT tidak memiliki peluang Tidak memiliki daya Kecuali hanya Hijabah doa-doa kita Baik Teman-teman Sahabat rumah sakit ibu dan anak-anak Islam Insya Allah dimuliakan oleh Allah Rupanya Begitu saja mungkin Iri Sikotum hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan bisa diambil Kemanfaatnya Keutamaannya, hikmahnya Dan mudah-mudahan Kita bisa melaksanakan Apa yang kemudian disampaikan Dalam kota ini Yang benar hanya datang dari Allah Yang salah murni kesalahan saya sebagai manusia Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ila anda Astagfirullahaladzim Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh